Wow, lihat guys Ini lihat dia penampakan Prol tape khas Bunda Woso Asli tape Bunda Woso Wah, lihat Lentur sekali, lembut Juga rasanya mantul Juga bisa buat ide jualan Ide usaha seperti ini Kita jual 2000 atau 2500 saja Dengan keuntungan 3 kali lipat Oke, bagaimana caranya Terus simak videonya, jangan di skip-skip Supaya tidak gagal paham Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jika video ini sangat bermanfaat Oke, kita lanjut ke Proses bahan-bahan Dan pembuatannya Oke guys, lanjut Ke bahannya, disini ada tape 300 gram, lalu disini ada Margarin 75 gram Disini ada setengah sendok teh Garam dapur, lalu disini Ada 100 gram Tepung terigu, lalu Lanjut, disini ada 100 gram Gula pasir Lalu disini ada 3 atau 4 butir telur Lalu susu Dan kau Dan vanili Serta 100 ml Air hangat Seperti ini Atau air matang Oke, kita lanjut Ke proses pembuatannya Disini pertama-tama Kita haluskan Tapenya Lalu kita selanjutnya Pecahkan telur Kita memakai 3 telur Seperti ini Telur utuh Oke, selanjutnya Kita masukkan 100 gram Gula pasir Lalu Setengah sendok Teh Garam Lalu kita proses Untuk Memixernya Terlebih dahulu Supaya agar Halus dan tercampur Merata Seperti ini Guys Nah, setelah Tercampur merata Seperti ini Kita tuangkan Susu dengkau Ke dalam gelas Yang terisi Air matang Seperti ini Semuanya Lalu kita Aduk-aduk Sampai Benar-benar Tercampur Merata Lanjutnya Kita tuangkan Ke dalam Adonan telur Tadi Lalu kita Masukkan Tapenya Yang kita sudah Buang Sumbu akarnya Terlebih dahulu Supaya nanti Adonannya Lebih halus Dan tidak ada Yang bergelendir-gelendir Oke, kita Selanjutnya Kita Aduk rata Seperti ini Lalu kita Bisa Mixer Oke, kita Langsung Mixer Sampai Benar-benar Tapenya Lebih halus Lalu kita Masukkan Sedikit demi Sedikit Tepung Terigunya Seperti ini Sambil kita Mixer Oke Oke, sampai Lalu Menunggu Adonannya Halus Bagi yang baru Hadir Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Supaya tidak Ketinggalan Video-video Menarik Seputar Ide jualan Ide usaha Di rumahan Oke, setelah Ini sudah Hampir merata Seperti ini Lalu kita Tuangkan Margarin Yang sudah Dicairkan Seperti ini Teman-teman Lalu Tambahkan Vanilinya Supaya Lebih Wangi Nanti Adonannya Lalu kita Aduk-aduk Semuanya Supaya Tercampur Merata Oke, disini Saya membuat Adonan Untuk Olesan Loyangnya Supaya tidak Lengket Untuk Campurannya Disini Ada 1 sendok Minyak goreng Lalu 1 sendok Margarin Dan 1 sendok Tepung Terigu Oke, kita Lanjut Kita tuangkan Adonan Kedalam Loyang Seperti ini Sedikit Demi sedikit Terlebih dahulu Supaya Benar-benar Merata Lalu Kita Sedikit Lalu Selanjutnya Kita Hentak-hentakkan Seperti ini Supaya Adonan Benar-benar Padat Lalu Kita Proses Memasukkan Adonan Kedalam Oven Untuk Ovenan Pertama Pertama Menggunakan Suhu 120 derajat Lalu Dengan Selesi Kelamaan 20 menit Oke Kita Selanjutnya Kita Ambil Adonan Dari Pemgovenan Lalu Kita Keluarkan Kita Bilasi Lalu Olesi Dengan Adonan Kuning telur Dengan Margarin Lalu Kita Kasih Topping Seperti ini Bisa Kasih Topping Keju Seperti ini Kurang lebih Kita Menggunakan 50 gram Lanjutnya Kita Masukkan Kembali Adonan Kedalam Oven Seperti ini Lalu Kita Tambahkan 20 menit Lagi Dengan Suhu 150 derajat Celcius Seperti ini Lalu Inilah Hasilnya Wow Sangat Benar-benar Mengembang Sekali Siapa Sangka Dengan Modal Saya Membuatnya 20 ribu Bisa Membuat Roll tape Seperti ini Enak Sekali Lan Lembut Lihat Aja Teksturnya Tidak Ada Lengket-lengket Lembut Sekali Ini Bisa Juga Buat Alternatif Buat Jemilan Anak-anak Kita Atau Kita Pengen Nyemil Dengan Harga Yang Ekonomis Kita Bisa Membuat Sendiri Karena Harga Di Luaran Ini Sangat Mahal Sekali Lihat Teksturnya Hampir Sama Seperti Di Marketplace Atau Yang Dijual Di Luaran Oke Kita Proses Pemotongan Adonannya Roll tape Khas Bunda Woso Kita Lihat Tekstur Di Dalamnya Wow Sangat Padat Sekali Lembut Ini Ini Kita Kita Bisa Dibuat Ide Jualan Dengan Harga Rp2.500 Atau Rp2.000 Sesuaikan Dengan Daerah Masing-masing Seperti Ini Kita Bisa Ditempati Mika-mika Yang Kecil Seperti Ini Sangat Cocok Sekali Lalu Kita Tupis Kita Bisa Jual Di Kantin Sekolahan Juga Bisa Di Pinggir-pinggir Jalan Karena Ini Sangat Laris Sekali Bisa Kita Lihat Di Marketplace Di Toko Orang Disini Kita Bisa Ketik Roll tape Bondo Woso Kita Lihat Sendiri Harganya Berapa Disini Ada Dari Harga Rp40.000 Sampai Rp70.000 Nah Ini Dia Dengan Rating Terbaik Oke Sekian Video Dari Saya Cara Pembuatan Roll tape Khas Bondo Woso Oke Guys Jika Video Ini Berasa Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Oke See you Next Video